Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara saudari sekalian Salam sejahtera buat kita semua yang sedang menonton channel ini Di pagi yang indah ini marilah kita menerima sapaan firman Tuhan Melalui renungan harian HKBP Resot Sutoyo Kita bersatu dalam doa Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal Itulah kiranya memberkati hati dan pikiran saudara Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan yang ingin menyapa kita Di pagi hari ini diambil dari kitab pengkotbah 7 ayat 2 Demikian firman Tuhan Pergi ke rumah duka Lebih baik daripada pergi ke rumah pesta Karena di rumah dukalah Kesudahan setiap manusia Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya Dalam bahasa Batak dikatakan Tagunan doa Tagunan doa masuk ibatu jabu Parandungandungon Asa tujabu Parpanggalan Aidi bagasan parjoloi Tarida doa ujung ni Nasa Manisia Tama ikon diparateatehon Jolma Namangolui doi Saudara saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Pada tahun 2012 Korea Selatan membuat satu program unik di negaranya Yaitu mengadakan upacara pemakaman gratis Bagi orang yang masih hidup Dalam kegiatan ini Semua keluarga dan teman Yang diinginkan orang Yang dianggap telah mati itu Diundang untuk datang ke upacara pemakaman Seluruh rangkaian upacara pemakaman Berjalan sebagaimana Biasanya dilakukan Yang juga disaksikan orang yang dianggap telah mati itu Pada awal dibuka Sudah 25 ribu orang yang mendaftar Mereka menganggap bahwa Dengan menyaksikan upacara pemakaman mereka sendiri Maka mereka akan dapat semakin menghargai hidupnya Sehingga membangkitkan rasa syukur dalam diri mereka Serta membuka ruang pengampunan Yang mempererat hubungan antar keluarga atau pertemanan Yang selama ini mungkin telah renggang Demikianlah besarnya dampak kematian bagi kehidupan seseorang Yang hanya dapat disadari ketika kematian itu terjadi Ataukah mendekat ataupun semakin dekat dengan kematian Itu sebabnya dalam firman Tuhan hari ini Pengkotbah menekankan pentingnya menyadari keberadaan kematian Dengan pembandingan antara kehadiran di rumah duka Dan di rumah pesta Rumah pesta memang menyajikan kesenangan atau sukacita Namun hal itu justru kerap kali membuat manusia lupa diri Atau lupa tentang apa yang harus dihadapinya Sementara itu apa yang terjadi dalam rumah duka Yaitu kematian Akan mengubah banyak hal dalam hidup orang di sekitarnya Yang mengalami kepahitan hidup Karena kehilangan orang yang dikasihi Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Dengan firman Tuhan ini kita diingatkan Bahwa ketika kemaktian terjadi Di sekitar kita yang menjadi fokus perhatian kita Bukan hanya kepahitan Kehilangan orang yang telah pergi Tetapi juga menyadari bahwa demikianlah Kehidupan kita pun akan berakhir Apabila pemahaman ini senantiasa dimiliki orang Kristen Maka dia tidak akan menyianyikan hidupnya Dengan melakukan hal-hal yang buruk Atau jahat Pengkotbah mengatakan Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya Yang berarti bahwa pengkotbah menekankan pentingnya Memberi perhatian bagi kematian Penekanan ini bukan untuk mematikan Semangat menjalani hidup Seperti orang yang telah difonis akan hidup Berapa lama lagi Melainkan justru untuk memotivasi setiap orang Menghargai hidupnya Dan apa yang dimilikinya saat ini Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Bersyukurlah ketika kita masih hidup di pagi hari ini Diberikan nafas kehidupan dan kesehatan Hargailah hidup dengan cara mengisi Kehidupan kita melakukan hal-hal yang baik Seturut dengan kehendak Tuhan Jalanilah pekerjaanmu Rumah tanggamu Persaudaraanmu Pertemananmu Dan hubungan apapun Dengan cara yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan Jangan biarkan Nafsu kejahatan merusak Hidup kita Demikianlah Tuhan menginginkan kita Menyadari bahwa semua dalam kehidupan dunia ini Akan berakhir Karena itu Jalanilah dengan cara yang baik Selagi kita Masih diberi kesempatan Untuk hidup Amin Kita berdoa Bapak yang maha baik Kami bersyukur kepadamu Yang selalu mengasihi kami Nafas kehidupan serta kesehatan Serta apapun yang kami miliki sampai saat ini Sungguh adalah bentuk kasihmu Yang nyata kami rasakan sampai saat ini Engkau mengingatkan kami di pagi hari ini Bahwa semua yang ada di dunia ini Selalu memiliki akhir Agar kami Selalu menghargai kehidupan kami Dan semua yang ada dalam kehidupan kami saat ini Karena itu Tuhan Ajarilah kami Menjalani semua yang akan Jalani hari ini Sehingga kami menjalaninya Dengan cara yang baik bagimu Terima kasih ya Bapak Dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton channel ini Selamat beraktifitas Buat kita semua Salam sehat Dan Tuhan Yesus Memberkati kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton